Nah, sekarang semuanya sudah diminum. Yang goib senang sekali. Oh, kalau yang goib sudah senang, kasih hadiah mana-mana-mana. Ayo, berikan kasih. Jangan-jangan om do' nih, omong do'ang, iya kan? Tuhan, aku gak mau, aku gak mau, badanku bawa lagi, gak mau. Gak mau, gak mau gue. Apalagi mati, gue gak mau, gak mau buru-buru, gak mau. Ya udah, biasa aja. Gak mungkin. Gak mungkin. Gue belum meninggal. Gue belum meninggal. Ya Allah. Jangan, ya Allah. Saya belum meninggal, ya Allah. Saya masih banyak dosa. Baik. Baik. Astagfirullahaladzim. Baik, bonggung. Kenapa? Zuzu. Zuzu baik. Zuzu. Jat. Zuzu, jat. Zuzu. Zuzu baik. Zuzu. Bang. Tidak, tak ada. 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 Dari pengikut, enggak. Dari pengikut, enggak. Dari pengikut, enggak. Uang dan perhiasan ini, bisa aku kasih Pak Mustafa. Asal Pak Mustafa mau menjadi pengikut ayam gue. Cuman aku, Pak Mustafa. Mau? Ziz. Apa jangan-jangan Mbak B udah jadi murid pertamanya Ki Sobek? Hah? Asya Allah, Mbak B. Ngapain sih B pake acara mandi kembang segala? Hah? Ih, ikstifar dong, B. Mbak B sekarang percaya sama dukun, gitu? Iya. Nih, Mbak B kasih tau ya, B. Mbak B punya niatan aja pergi buat ke dukun, itu udah dosa. Apalagi kalau misalnya Mbak B ngejalanin apa yang disuruh sama tu dukun. Makin dosa, B makin dosa. Terima aja deh, susah amat sih. Ini halal kok. Ada stempel halalnya nih. Tuh. Bener. Gak. Ayo gak mau terima. Percaya apa? Terima aja udah. Cini. Enggak, Bang. Enggak. Abang kenapa sih? Tiba ngomong terus terang aja jujur mengenai dari mana ini duit apa perhiasan? Oh. Bener nih, bener. Ayo yakin nih semua dapetnya dari jalan yang gak bener. Kagak. Percaya apa? Terima aja udah. Cini. Enggak, Bang. Enggak. Kalau Ayo bilang enggak, enggak. Aduh. Kok kasih tau gak, Ye? Gue ngomong jujur. Pasti Juli gak menerima. Apalagi gue ngomong gak jujur. Enggak bakalannya diterima. Hah. Punya duit susah. Enggak punya duit susah. Ayo, Mak. Iya, bentar ah. Bentar dulu, nafes sih. Ya ampun, buru-buru banget nih. Buat apa nih rantang sama isisinya, Mak? Buat bekel lu di perjalanan. Daripada lu jajan di warung, kita gak tahu kebersihan tuh makanan. Lagi ya, nih yang pasti biar irit. Iya, iya. Makasih, Mak. Ih, gak salah lu. Hah? Ngapain lu bau bantel, Mak? Hih, buat pi pake tidur di Jogja, Mak. Untuk menghilangkan rasa rinduku padamu. Aduh, bahasanya tinggi banget. Babe mana nih? Kayak gak kenal aja Babe lu. Kalau matahari belum benter, dia belum bangun. Enggak aja. Udah lu berangkat deh. Ntar mah sampein ke Babe. Capekan kali semalam, ya. Tapein apa? Tapein apa? Gak ada apa-apa. Ntar kayak misalnya buat Babe, ya. Bi bilang udah jalan gitu. Iya. Bi, ya. Be, selama lu di perjalanan, lu yang hati-hati. Lu yang bisa jaga diri. Biar kata lu di perjalanan jadi musafir, jangan pernah lu ninggalin ini mewaktu, ya. Sholat, Bi. Mak gak bakalan berhenti ngedoain lu biar selamat. Panjang umur sehat. Bi, lu jangan ngadai ke mama. Sedih ditinggalin sama lu. Iya, Mak. Udah dong. Nggak usah kayak begitu. Ah, Bi udah gede, udah tua malah. Kan udah pernah, Mak, ditinggal lama. Udah, sekarang yang paling terpenting bener. Mak doain, Bi terus. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan dapat rezeki yang halal. Dan, Mak juga harus ingat. Hati-hati di rumah. Jaga diri di rumah. Jangan terlalu kepancing emosi sama orang-orang lain. Apalagi ini kalau masalahnya kishobek. Ya, nyerempet-nyerempet bawa-bawa emak. Ingat, sabar. Nggak usah diladenin. Ya, telan aja sendiri. Oke? Iya, Tuan P.I. Satu lagi. Apa? Jangan kebanyakan ngerokin Mbak B. Nggak usah pake nyindir. Iya, deh. Salam buat Mbak B, ya. Iya. Pijalan, Mak, ya. Hati-hati, P.I. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati, P.I. Iya. P.I. 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 bener bener tuh kisah sobek tuh biar kate mukanya ancur kisah sobek gaduh-gaduh tapi omongannya bener juga gila gue habis mandi kembang 7 rupiah itu bau di badan gue hilang bahkan sekarang nih bau badan gue berubeh jadi wangi semerbak bak harum toko minyak wangi doh harum waduh 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 assalamualaikum walaikumsalam oh begini ya begini kerja staf murahan asam manis mirip ayah anak SMA dulu madol semua jam berapa ini pantesan hah saya ke kantor sebagian karyawan staf gak ada masyarakat pada nungguin di kelurahan lu tuh kerja musik menggapi pada masyarakat karena gaji lu tuh dari masyarakat hah malu-maluin gimana negara ini mau maju negara ini mau jomblang eh malah kaya begini lupa deh hmm hmm kelewatan kelewatan jam berapa ini oh ini biangnya nih ini biangnya nih keblok oke bro keblok iya santai belum habis nih tenang aja wah peiaknya anak ya Allah perrat ya Allah siap pakluna jajak juga magro benar-benarnya Jajaran Astaghfirullahaladzim ya Allahi Ya Karim J gooho todo ala kuwa ta'Ila assalamualaikum waalaikumsalam wa rohmatullahi wa barok poetry lu kanekrup nggak lo ngapain krumi gue? kita kemari mau nebusin barang-barang kita yang digadein pak jamal jajaran lo! mah krum bener-bener lo ya gue udah tue, gak punya otak lo kan tau siapa gue? gue udah punya gelar ya gelar gue gak boleh ilang dan lo kudu manggil gue yang bener panggil gue Haji Jamal di tiga kali jajaran lo ya maaf Pak Haji Jamal haji tiga kali keceplosan gak perlu, gak perlu pake keceplosan gue udah gedeg, gue udah empat ambil lo ya jelas-jelas lo kemari mau ngapain? gimana Pak Haji Jamal? bisa gak kita ngambil badak kita yang kita borohin? Bapak Haji, tempat hari gue ngobongan lo pake senyum ya baru gue bilang, kalo panggil gue yang bener pake gelar gue panggil gue Haji Jamal haji tiga kali jangan nyingin lo, gue gedeg ambil lo ambil lo katanya lo bilang lo mau nebus bandelo yang lo borohin ke gue lo duit dari mana? duit dari mana lo? Pak Haji Jamal haji tiga kali itu bener janji Allah itu emang pasti setelah kita nitip sedokoh kita lewat uang yang kita pinjem ke Pak Haji Jamal haji tiga kali rejeki kita jadi berlibat-libat gitu Pak Haji Jamal haji tiga kali ya enggak? hehehe bang 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 beli bawang beli bawang beli bawang gak pake kulit bang jadi orang jadi orang jangan pelit-pelit pelit-pelit berani Oh jadi miskin gak mungkin, Allah yang jamin Hidup indah bila mencari berkah Hidup indah bila mencari berkah Hidup indah bila mencari berkah Ini kerja lom loh, ha? Lu sebagai ajudan gue ngasih contoh yang kagak baik sama staff-staff yang lain Oh rupanya biangnya lu, biangnya lu Jam berapa sekarang? Baru juga jam 8 pak Waktunya makan siang? Jam 12 pak Nah, kenapa pada makan sini? Sampai nyusul mau makan pak Oh gitu Gomelin lu, gomelin Enak aja lu, kebiasaan ya Nih, acara lu semua Eh Rian, Aan, Dewi Kalian bagaimana sih? Kamu kenapa? Masih pakai udah pada sarapan Kalian semua itu abdi masyarakat Abdi negara Jangan sampai masyarakat itu menunggu dilayani oleh kalian Hah? Semua masyarakat pada menunggu dilayanin Wah, 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 wah Layanilah dengan baik Istilah katanya pelayanan prima Ya, kalau karyawannya begini semua Abdi negara begini semua Negara gak bakalan maju Lah kok malah nongkrong disini Melas gitu Aduh Ya ngomelin lu Enggak perlu ngomelin dia Oh, iya pak Nih, semua Tempat Oh gitu ya? Lo dapat rejeki berlipat-lipat Lantaran lo nitipin sodakonya ke gue Ya terus Lo kemari mau ngapain? Begini Pak Haji Jamal Ayah kemari mau ngembalikan uang pinjeman Berikut bunganya Dan Mau bagi sedikit rejeki Buat Pak Haji Jamal Seratus ribu aja ya Magrum lo Jajaran lo ya Udah tuanya bangke Gue gak ngerti-ngerti lo Manggil gue masih begitu aja Panggil gue pake gelar gue Haji Jamal aja tiga kali Apa lo kate? Mau ngasih gue duit cuma seratus ribu perak Jajaran lo ya Gue minta seorang satu jute Gak bisa begitu dong Pak Haji Satu juta Jajaran lo ya Dibilang panggil gue yang bener Masih aja panggil gue begitu Lo gak pake gelar gue lo ya Pak Haji jarang di Bandung aja ya Jangan nyaut lo Jangan nyaut lo Gue beter kami lo Jajaran lo bener-bener Magrum lo ya Gw nik dari lo Masih pada mau kerja? Ya kak Yang keras suara masih pada mau kerja? Siapa ya kak Masih mau mengabdi pada negara? Masih pak Baik Sebagai hukuman Gomblo Pimpin lagu Padamu Negeri Suruh mereka nyanyi Kamu juga? Sekarang pak Sekarang? Maksudnya gomblo Disini atau di Disini? Yoke pak Semua temen-temen Menyanyikan lagu Bagimu Negeri Dengan hitungan keempat Siap Ambil suara dulu Pak Aduh Rian Kamu ngambil suaranya gak bisa Bagaimana mau kerja Buat D aja badannya D Mulain lah Ayo Nah begitu bener Ya Hitungan keempat Satu Dua Tiga Empat Padamu Negeri Kami berjanji Padamu Negeri Kami berbakti Padamu Negeri Kami mengabdi Bagimu Negeri Siwaranya Kami Pulangnya lagu ini Sampai jam 12 ya Waduh Apa pake kaget? Mau gue pecat? Iya iya pak Asal gak dipecat pak Satu Dua Tiga Tapi kita gak ada perjanjian ngasih komisi Jadi ya seikhlas kita ya Iya Oh gitu ya Baik ya Kalau memang lo kagak mau ngasih duit gue serang sejuta Ye Gue sumpahin Gue doain sekaligus Gue sumpahin Mudah-mudahan Rejeki lo Itu seret Mampet Ambles Dimakan bumi Jangan begitu dong Pajik Jamal Masa kita didoain begitu? Lo kan tau Lo kan paham Lo kan ngerti Buktinya Lo udah jalanin Buktinya Lo udah dapetin Gue gak cuma sekedar om Terbukti kan Kalau omongan gue Doe gue Itu mustajab Di hijabah Ame Allah Buktinya Lo dapet rejeki yang berlipet-lipet Iya kan Banyak kan Jadi lo ajar dong Kalau gue minta duit Ame lo Sarang sejuta Oh mau 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 Kalau rejeki lo pada Mampet Seret Ambles Dimakan bumi Lo Betiga Iya 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 Gak apa-apa Ntar gue berdoe Gue berdoe Iya Horor ini pak Horor Magmar Laguan lo Laguan lo Magmar 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 Begitu lo Jajah Aran lo Astagfirullahaladzim Ayo keberatan Enak aja Rejeki Rejeki kita Masa kita Kudungasih Satu juta Gaji Jamal Lah iya Enakan dulu dong Ji Allah Enak Lo Jajah 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 Jigong 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 Ragung Benar-benar Lo Nyakitin Banget Sebelum Lo Naik Nare Dan Lo Pergi Dari Hadapan Gue Jangan Balik Lagi Pergi Gak Astagfirullahaladzim Jajah Jajah Lo Enggak punya otak Bikin gahar Aje Udah jelas Jelas Lo dapat terjek Inumpuk Belipet-lipet Lantaran gue Karena doa gue Dijabat Dikobrol Allah Subhanahu Wa Ta'ala Enggak mau ngakuin Gue minta Jahatnya segitu Aje Berhitungan Mengedasar Orang susah Orang miskin Melarat Enggak dirasai Terima kasih Magrum Lo Bo Sumpahin Lo Hidup lo Belangsak Lo Sebelangsak Belangsak Miskin Semiskin Miskin Assalamualaikum 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 Salam Eh Mau nenek Gue datang ke sini Karena gue mau tempatin Ini di rumah Empok nenek Udah Udah ngomong belum Mbak Bang Mus Kenapa gue harus bilang Mbak Mustafa Gue masih punya hak Atas rumah ini Lagian Gue udah sewa pengacara Buat ngurus yang semua ini Paham Buat Eh Gue kemana Poc Tidak boleh Poc 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 Asal Poc nenek tau ya Mbak Mus Ngelarang Poc nenek Masuk rumah sini Asal po jenap tau ya Gak ada yang bisa Ngelarang nenek disini Ini rumah nenek Kau nenek mau tinggal disini Terus mau nenek jual Kenapa ya Masalah Lo gak ada hak disini po Lo boleh pergi Siapa bilang Gue gak punya hak disini Gue ini adanya Bang Mustafa Bang Mustafa yang nyuruh gue Tinggal di rumah ini Bang Mustafa yang nyuruh gue Ngerawat rumah ini Ngejagain rumah ini Enak aja lo kalau ngomong Lo gak perlu repot-repot kok Gue bisa ngejagain di rumah Lo pergi aja Terlaluan bener sih mbak Mustafa yang keterlaluan sama gue Oh maunya mbak begitu Iya Sekarang mbak tinggal disini ya Tunggu disini Gue panggil Bang Mustafa Silahkan panggil Bini-bini yang gak perlu Istriku sayang Pagi jadi murang Bila melihat engkau cemberut Daripada begitu Mending dengarkan sebuah lagu dari abang Ingin marah Ingin marah silahkan ingin diam Silahkan asa jangan kau putuskan cintamu Lalu sabar menunggu sampai hilang Marahmu ingin aku bermesraan umat Aku-aku Aku tak jujur padamu Tak terus terang Darimana semua itu Tapi semua itu Aku lakukan Karena aku sayang padamu Ingin marah Silahkan ingin diam Silahkan asa jangan Kau putuskan cintamu Aku sabar Menunggu sampai hilang Marahmu Ingin aku bermesraan Kembali Ipe Ipe Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Karim Anak gue kan gagak adek Dia izin Mau kerumainin cingnya tuh Si Romley adek gue Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Karim Ya Allah Kejadian juga nih Semuanya-muanya Mesti gue lakuin sendiri nih Gue kerjain sendiri Allahuakbar Ribet ini urusannya nih Masa gue mesti kerjain sendiri Bodoh dah Bodoh dah Rumi mau kapal pecah kek Bodoh amat ya Tersereda Aduh Beroncongan lagi nih Kampung tengahnya udah gak bisa diajak kompromi Gimana nih Masa gue mesti masak Masak biayanya kan gede Belum beli lain-lainnya Belum beli bahan mentenya Belum beli minyaknya Gasnya Belum ntar kalo misalnya gasnya bocor Ngebetulin lagi Kompornya rusak Betulin lagi Dangdangnya kotor Gue mesti bersin Ah ribet dia Aduh Cuman gimana ini Kampung tengahnya kan Gue angus Gimana nih Eh Iya 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 Ada solusinya nih Kita gak perlu masak Tapi kita bisa makan Ah Beli mateng aja Beli jadi ya Tinggal pesen Langsung keme Ah 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 Iye Warungnya si Siti aja Waduh Bisa ngutang gak ya Nah Akalin aja Akalin gimana carinya Pokoknya Kagak bayar Alias gratis Hidup pindah Bila mencari berkat Nggak dong Juli Abang gak capek-capek Udah mati-matian Ngerayu pakai lagu Nggak mempan juga Lagian siapa Siapa yang nyuruh Abang nyanyi Siapa Emang yang nyuruh Abang nyanyi Enggak Ini sih Inisiatif aja Biar adem gitu Adem-adem Inisiatif Bang Ayah cuman pengen Kejujuran dari abang Abang dapet dari mana Itu duit Ampah perhiasan Itu doang Abang juga gak kenal Metorang Iya Dia langsung ngasih Abang duit Sama gelang emas itu Katanya Dia diharusin Ampah gurunya Ngasih abang Begitu Kok rejeki Masa abang tolak Nggak bahaya Kan ulak rejeki Eh Bang Bener Rejeki gak boleh tolak Tapi rejeki dari mana dulu Dari Allah Ape dari yang lain Tuh Maksudnya Maksudnya apa Bang Abang perlu tau ya bang Di TV-TV ini sekarang lagi rame bang Ada orang yang ngebagi-bagiin hartanya Terus dia dipuja-puja Dibelain mati-matian Terus dia mengaku dirinya paling bener bang Lagian bang Sekarang ini Lagi ada berhala baru Yang dipuja-puja ame umatnya Yang dia ngaku sebagai pengikutnya umat Muhammad Tuh bang Abang kudu hati-hati bang Bener Ameh baik Itu beda tipis Sama halnya Halal dan haram Bang Abang kudu hati-hati Abang segala sesuatunya kudu pakai hati Itu yang paling utama dalam hidup Dulu udah pintar ngomong sekarang ya Enggak usah pakai ngeles deh Aye belajar dari PI Dari anak Aye Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baikumsalam Baikumsalam Pak Mau ngapain lu nah Itu bang Ampok neneng ada dirumah Mau ngapain Matanya mau tinggal dirumah bang Jenab diusir Hah? Lo ngomong apa? Lo ngomong pergi mana ke dia? Jenab udah bilang sama ampok neneng Kalau emangnya dia mau tinggal disitu Ngambil hak rumah itu Kudu ngomong dulu sama abang mus Tapi po nenengnya malah nekat Jenab dimarah-marahin Wah kebangetan banget loh orang Nasar gak punya adab di perempuan Ayo Gue ngomong urus deh Ayo Ini jangan jutek begitu dong Kenapa sih pak? Lo tanya tuh sama abang lo Lo tanya Dapet dari mana tuh harta sebanyak itu Tanya Hah? Harta? Iya Harta apaan sih? Dapet pas batangan Iya Jalan lagi jalan Jalan nyelonong Gapapa Gak ada orang Cuma ada kolam cabai Oh iya iya Apaan? Assalamualaikum Salam Assalamualaikum pak Salam Salam Nah kalo gak usah banyak ngomong deh lo Ah ngecoer mulu Mendingan cek Mendingan diliat dulu Itu paket kiriman dari siapet Berlukan Wah iya iya Yasri lupa Pustaja Pengirim pesan dari kaki langit Hah? Eh eh jangan Aduh Rumah itu bukan jatahnya si neneng Seenaknya aja deh Ngaku-ngakuin dan pengen nempatin Gak ada haknya Tapi bang dia udah bayar pengacara bang Gue gak takut Kurang aja betuk tuh perempuan Udah bang jangan emosi Omongin aja baik-baik ya Perempuan itu bakalan gerong-gerong gue terus-terusan Gak enak menjul lehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Mustope Pas nih Pas kebetulan ketemu disini nih Ada yang gue omongin Tentang kebaikan Tenang aja Kiamat kan udah deket tuh ya Pahala belum banyak tuh lu Tuh kan lu kan udah banyak kumpulin dosa kan Kalau lu kan Iya kan Eh Mur Lu jangan ngomong soal dosa di depan gue lu Dosa lu lebih banyak dari gue Lu manusia paling munafik lu Udah bang udah Jangan diladenin bang Eh Is Kagak usah pake marah-marah Biasa aja Senggaknya Gue kan bisa baca Al-Quran Kagak kayak lu Ya kan Gue kan ustad yang dimuliakan Allah Sementara lu siapa ya lu Hah Bang bang Udah bang jangan diladenin Lebih penting poneneng Urusan poneneng bang Daripada si makmul Eh Neneng Neneng yang mana nih Itu neneng yang gurih-guri itu ya Iya Neneng gurih Yang pernah gue nikahin 4 hari doang ya Iya Emang bang udah bang Udah bang jangan diladenin Gak usah pake marah Tenang tenang Wolos wolos Itu kan dulu cerita lalu ya Tapi tujuan gue sekarang ini baik Gue ingin lu kursus di tempat gue Kursus baca Al-Quran Sekaligus Hafalan isinya tuh Karena gue tau Lu kagak ngerti bahasa Al-Quran kan Ikrok kagak ngerti kan Bahasa Bahasa agama kagak ngerti Bahasa satan Udah Udah bang Udah bang Udah 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 Marah-marah segala tuh Laki-laki Wah Jagoan banget tuh orang Gue baik-baik Supaya dia bisa baca Al-Quran Neneng Tadi dia ngomong neneng Ada lagi neneng kali disini ya Hidup pindah Bila mencari berkah Bila mencari berkah Wah cuy Sini lo Ada apa Pak Jamal Apa Lo manggil gue apa Pak Jamal Emang kan namanya Pak Jamal kan Hartati Oh Sekarang udah berubah ya Udah ganti ya Ada apa Pak Hartati Jarang lo ya Magrum lo ya Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Karim Lo belum tau siapa gue Nih Gue Haji Jamal Haji 3 kali Magrum lo Panggil gue yang bener Oh Maaf Ada apa Pak Jamal Haji 3 kali Magrum lo Jawa jarang lo ya Jawa jarang lo Pecandi lah Pecandi Maik gue lah Eh aduh Terus 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 Ngok nipu gue Iyee Lo bilang cuman berhenti Gue jalan Lo mangkal disini Lo buka disini Lame-lame disini Lo dapet duit Begitu Iye Enak banget lo ya Magrum lo bener Kemara tim gue lah Mau bohongin gue lo Enggak Pak Haji Jamalci 3 kali Saya gak bohongin Pak Haji Jamalci 3 kali Saya cuman nombang berarti doang Ngejualan enggak Oh gitu 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 ya Oh enggak Enggak Gue gak percaya Gue kagak percaya me omongan lo Kalo omongan lo bagus Mungkin lo gak bakalan jelek Mungkin lo jelek Karena lo sering ngebohong Tengah lo Jajaran lo ya Sekarang lo udah dagang Kagak izin di tempat gue Lo bayar pajak jalanan 300.000 Hah? Hah? Apa? Apa? Jangan ngakak begitu lo Mulut lo bau Kenapa? Kenapa? Enggak seneng sama gue Hmm? Bayar lo Oh oh Bacandai Bacandai Kelihangan Gue hajar lagi loh Astaghfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Pak Haji Jamalci 3 kali Ini kan jalanan umum Ini kan jalanan siapa? Jalanan gue Siapa bilang jalanan umum? Ini jalanan gue Tane-tane gue Yang bangun gue Oh Jadi Pak Haji Jamalci 3 kali Sebelum naik haji Jadi Di Kuli bangunan ya? Jadi preman gue Oh Bikin dari preman gue naik lagi Iya Jajaran lo ya Gak usah banyak ngomong Gak usah banyak ngomong Bayar pajak jalanan CABAT Ya Allah Bi Bi baru aja berangkat Rasanya udah setahun Gue gak ketemu sama Bi 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 Mak kangen Bi Mak kangen Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Makanya diinget Makanya diinget Makanya diinget Waktu lo pertama kali dateng di kampung ini Ya Allah Ya Allah Lu denger ya Anak gue Sapi Bukan Dukun Taten Gue sama anak gue masih takut sama Allah Gue masih takut sama dosa Pergi loh semua Pergi Kami gak mau tau Masa-masa penging harus diusir dari kampung ini Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Assalamualaikum Ma Waalaikumsalam Baji Jamalci Tiga kali Kalo 300 ribu Saya gak punya Orang hasil dari Jualan ini juga gak nyampe 300 ribu Gak ada urusan Gue gak pikirin Gue gak pikirin Lo mau dapet kemau kagak Lo yang jelas udah menghine gue Lo gak hormat sama gue Gak ada sopan santum Gak punya on-off Sama sekali lemah gue Yaudah kalo gitu gini aja 100 ribu gak boleh kurang Cepet bayar Hah Buat botol ya Botol ya Pake botol ya Pakai botol ya Pakai botol ya Jangan pake itu Sakit Astaghfirullahaladzim Cepet Oke Pak Haji Jamalci tiga kali Saya bayar 100 ribu Mana gue Cepet 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 Magrum lo bener-bener lo ya Asal Pak Haji Jamalci tiga kali tau Saya punya sodara polisi Ngancam Ngancam gue Ngancam gue Iya Lo pikir gue takut Gue gak bakalan takut He Oh Ini pemerasan Ini melanggar HAM Saya aduin sama sodara saya yang polisi Aduin Aduin Lo pikir gue takut Hei Haji Jamalci tiga kali gak bakalan takut Jangan kata cuma sepolisi Kantornya bawa kemari Gue gak takut Gue gak salah kok enak aja Laporin sana Laporin Bener ya Gue laporin Jajaran lo ya Gue pikir gue takut Beneran Laporin Lapor 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 lo ya Gue tungguin lo Jajaran lo ya Lo yang salik Nyapi jadi gue mau dilapok Gue hajar juga lo Magrum lo Ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim kok rame banget ada HP nih Bapak Saya mau berobat Saya mau menang di pemilihan lurah Tapi saya tidak sakit Hah Jakit lama lagi Apa lagi nih apa lagi Saya mengantar ibu saya Berobat ma Ibu saya sudah lama terkena penyakit kanker payudara Astagfirullahaladzim ya Allah Bapak bapak Ibu ibu Bentar bentar semuanya ya Bapak bapak Ibu ibu Jangan asal dateng aja Ini semuanya salah alamat Kalau emang pengen berobat Jangan dateng kemari Hah Dateng dong ke dokter Ke rumah sakit Ke puskesmas Atau ke ahlinya Ngapain jadi ke anak aye Sapii bukan siape-siape Sapii gak punya ilmu ape-ape Salah alamat lu semua Sapii ustad yang hebat ma Banyak yang ngomong kaya gitu Ya enggak bapak bapak ibu Betul Betul ma Betul ma Betul Lu denger ya Lu denger semuanya ya Sapii anak gua sekarang gak ada Dia sekarang udah mulai kerja lagi Jadi tukang ngantar barang Kurir Dan sekarang ini dia lagi ngantar barang ke luar kota Pak Juleha bohong nih Iya gak ibu-ibu Iya bohong nih Bohong nih itu Juleha Oh ibu Eh Bu, bu jaga mulutnya bu ya Saya gak bohong bu PI anak saya Jadi saya tau dia kapan perginya PI gak ada Kalau emang ibu kaga percaya Masuk Masuk ke rumah aye Lihat obok-obok Kami akan camping di halaman ini Iya kan Iya Kami akan camping Kami akan camping Kami akan camping sini Eh Biar semua ya Terserah Ma 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 mencari berkah dengan kroncongan cacing daripada berantem ini perutnya kaper banget Hei! mau pesen apa ya Be? Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim Magrum lah pejajaran deh Mbak Be, Mbak Be, Mbak Be Emangnya gua keturunan apaan? Hah? Keturunan kambing Mbak Be begitu? Panggil gua yang bener ya Gua punya gelar Astaghfirullahaladzim Dulu, 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 dulu Lu siapin lu? Saya sudaranya Siti Be Saya Ijah Oh.. Ijah ye Pantes, pantes ya Dulu Titin waktu itu ramping Sekarang lu kok jadi bengkak begini sih? Allah Akbar ya Allah ya Karim Magrum bener-bener ya Astaghfirullahaladzim Udah, 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 udah Gue gak mau ngurusin lu deh Cepet, cepet, cepet Cepet Bikinin gua makan yang paling enak Udah, cepet Mau pesen piring apa sendok Be? Allahu Akbar pejajaran lu ya Badan aja lu lega lu ya Otak lu sedikit lu ya Gak punya pikiran, gak punya adab lu Manggil gua saleh Udah gitu lu bilang pesen piring gelas sendok Lu pikir gua kuning lompeng Pejajaran lu ya Ma, gua jangan bercanda tau Gua hajar bener-bener lu ya Gua jangan bercanda lu ya Gua selesokin juga mungkin lu ya Mau lu? Hehehe Ya udah deh Gini aja Pak Haji Haji Jamal Gak usah lewat luas-luas begitu ya Gak usah lega-lega begitu lu mulut lu ya Gak usah ngangak-ngangak begitu Lu udah kayak muak lu Mulut lu bau sepiteng tau ga lu Ma, cepet bikinin, cepet bikinin Cepet bikinin Iya, iya, iya Satu lagi Satu lagi Satu lagi Gratis Cakep Enak-enak lu Assalamualaikum Pak Lurah Jajah Oh Jajah Waalaikumsalam Iya, iya, iya Siapa lu? Bapak lupa sama saya Saya ngasih surat ke Bapak waktu itu Kusir Eh, kusir kurir ya Ada apaan? Begini Pak Ada titipan nih Buat Bapak Dari siapa nih? Dari kaki langit Hah? Jajah lagi, jajah lagi Bapak, taruh tangan disini Nih Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Apaan aja nih? Apaan aja nih? Paket kiriman Dari kaki langit Bapak Lurah Jajah Apaan disini ya? Lapa? Pak Lurah Jajah Oh Jajah Ijin menghadap Iya Pak Apa ya? Temen-temen karyawan-karyawati Semua nyanyinya udah capek Pak Mulutnya udah sampe meniren Pak Sekarang sudah suruh gomblo ke kelurahan Untuk melayani masyarakat Pak Bagus Bagus Kok ngomongin gitu? Lihat kebawah ada apa sih Pak? Nundak dong Lihat tuh Tuh Waduh Apaan Pak? Kapan? Paket Oh Alhamdulillah Kalau dapet paket gomblo juga Mestinya Dapet bagian nih Mau? Oh iya dong Ambil tuh Paket kiriman dari kaki langit Dagangan laris mau kan? Mau kan? Iya kan? Iya, lo denger deh Lo denger Kalau lo kasih gue gratis Hidup lo bakalan berkeh Hidup lo tuh bakalan sejahtera Iya Lo tanya nih Orang kampung selebar jagad Yang ada di kampung ini Pinjem duit ame gue Ame Haji Jamal Haji tiga kali Dia sedekain tuh rejek itu Yang dari gue pinjemin Sedikit sedekain ke gue Itu Satu hari dua hari Kagak berapa bulan Gak berapa tahun Ya gak sampe segitu Itu duitnya belipet-lipet Iya Dia jadi tajir Jadi kaya Lantaran apa? Lantaran doi gue Doi gue makbul Tengah lo Nah Barusan lo denger kan Apa yang ngomongin Ya Sejarah dari warga kampung ini Gimana hidupnya bisa sejahtera Itu rejekinya belipet-lipet Karena apa? Karena dia percaya ame gue Ya Doe gue makbul Artinya Kalau lo sekarang ngasih gue makan gratis Ya Dagangan lo pasti laris manis Tanjung timpul Duit kumpul Badan lo segede bakul Paham lo Mau? Mau gak dagangan lo laris manis? Yang ada mah Buntung Pak Haji-Haji Jamal Astaghfirullahaladzim Ya Allah yakan Baik Baik ya Kalau lo kagak mau rugi Kagak mau buntung Ya Baik Gue bayar Gue bayar Tapi lo kudu inget Ya Lo lihat Dagangan lo bakalan ancur Seancur-ancurnya Ameh modal-modalnya Dan satu hal lagi Mulai detek ini Terhitung hari ini Jam ini Detek ini Satu dua kali Dua puluh empat jam Lo angkat kaki Oke Gak boleh dagang disini loh Kalau pengirimnya dari kaki langit Jangan-jangan bom nih pak Itu dia yang gue takutin Kalo ini isinya bom Ini pasti bahaya pak Kita harus Manggil Penjinak bom Tim Tim Gerhana pak Ya Pak Ul Kalo dapet bom Kiriman bom Jangan panggil Gerhana Susana Susana atau pak? Gegana Udah ganti nama ya pak Ganti nama emang dari dulu begitu Menurut aturan Ya Dan peraturan petunjuk dari Bapak Presiden Oh iya Bahwa setiap pejabat harus dilindungi Oh iya Siapa tau ini barang terlarang Ya kan Berupa yang lu bilang tadi sebetul bom Ya Lu yang pereksa Jadi kalo ada apa-apa Pejabat Terselamatkan Silahkan Hehehe Kaget beneran pak Hehehe Bom dong Kalau bom beneran Aduh Gomblo Pak Lura Belum kawin Hehehe Oh Jadi Pak Haji-Haji Jamal ngancem Gue bukan yang ngancem Gue bukan yang ngancem Gue cuman kasih tau lo Lagian lo tuh gak ada adab Beneran gak ada hormatnya nih gue Gue ini punya gelar Punya gelar Dan gelar gue diakuin Masyarakat sini udah tau siapa gue Gue Haji Jamal di tiga kali Nah Gue mau bener Astaghfirullahaladzim Oh Ye 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 Pak Haji 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 Jamal Cepet bikin disana Cepet Astaghfirullahaladzim Ya Allah Ya Karim Lu kemana Masih ada jedok Ayo disini Cepet bikinin disana Ayo Ayo kagum Pak Haji Haji Jamal Mirip kayak Rano Karno Ya lo jangan gini gue Jangan gini gue Jangan gini gue Jajaran lo ya Rano Karno yang mirip gue Gue kesinggung nih Astaghfirullahaladzim Ya Allah Ya Karim Magrum bener-bener lo ya Cepet bikinin Cepet 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 Gak pake lame Ye 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 Allahu akbar Ya Allah Ya Karim Ganteng Ya Allah Ya Karim Ya Allah Ya Karim Cepet Cepet Ganteng Ganteng Magrum bener-bener lo Pake noel-noel gue lagi lo Kalo badan lo bagus sih kagak apa-apa lo Tinggi, langsing, cakep Nah badan lo kek kude Nil muke lo kek moa Duh Si Gisut lama banget sih nih ah Tapi tenang aja ya Pasti nih ya Si Gisut Bakal lurutin semua kemauan gue Emangnya dia pikir Gue neneng yang dulu tuh Yang bisa jusir gitu aja Enggak lah Udah beda Ih Ya Allah Ih Di rumah kotor Pasti nih kalo di rumah masih gue ngurus Bakal begini nih kejadiannya nih Sirku bangkus sir Sirku bangkus sir Sekali sentir langsung menintir Mustafa menintir Sirku bangkus sir Assalamualaikum Pak Jamal Ya Allah Dicarik kemana-mana Disini ternyata ya Pak Jamal kan? Ya gimana lo ya? Magrum lo ya? Astaghfirullahaladzim Ya Allah ya Karim Lo gak punya adab lo ya? Gak punya sopan santun lo ya? Lo kan udah kali-kali ketemu gue lo Perasaan bukan cuma kali ini aja lo Gue apal banget lo Apal mati mimuknya lo ya? Tukang surat Yang mukanya jelek Jajaran Magrum Gak punya adab bener-bener lo ya? Udah berapa kali gue kasih tau amin lo? Kalo panggil gue Ketemu gue tuh harus sopan Iya Sopan Punya adab Gue tokoh masyarakat di kampung ini Gelar gue tuh Haji Jamal Haji tiga kali Panggil gue Pak Haji Jamal Haji tiga kali Iya Pak Haji 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 Jamal Nah gitu Nah gitu dong Ngapain lo? Begini Ada Pak Ken Buat Bapak Haji 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 Jamal Titipan Titipan? Iya Titipan dari siapa ya? Dari Kaki Langit Neneng 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 Kita merjakan kemarin Neneng Abang bisa aja Neneng Neneng Tenggit Abang Ntar jangan bilangin poleha ya Emang kenapa? Dia kan bini gue Ya gapapa gue cuma cipik-cipik Mantan bini Udah bukan bini Udah lepasin tangguan Abang, apa kabar, Nih? Alhamdulillah, sehat. Tuh, seperti yang lo lihat. Nih juga baik-baik aja. Sehat-sehat aja. Ya Allah, kenapa Abang musuh jadi langsung berubah begini ya? Ada yang gak beres, Nih. Kita bercakap, Nih. Nih, nir. Eh, Naf, mending lo bikin kopi, Naf. Gue mau kangen-kangenan sama Nenek. Astagfirullahaladzim, Bang. Abang udah kena pelet. Abang udah kena guna-guna istri muda, Bang. Astagfirullahaladzim. Hei, Bo, kalau ngomong jangan asal, ya. Pakai bilangin yang pakai guna-guna bini muda lagi. Abang, mending kan diusir aja deh, dianya ganggu, tau gak? Naf, Naf, mendingan lo pergi aja, Naf. Bilangin sama Juli, ya. Gue lagi ringan kamu. Eh, Abang bener-bener keterlaluan, ya, Bang. Lepuk gini, Naf. Nang jauh. Cerak bonde, bogor, kek ya. Abang udah kena guna-guna, Bang. Bang, tuh kan. Nenek itu dungu lu. Dibilang Abang tuh diguna-guna sama Nenek. Nenek gak gitu. Emang iya? Pak Nenek udah melet Bang Mustafa, kan? Iya, kan? Pak Nenek jangan rusak rumah tangga orang, ya? Pak Nenek jangan ganggu, ya? Eh, Pak, denger ya. Siapa yang mau rusak rumah tangga? Nenek sih mau silanturahmi. Lagian, gue kangen-kangen, Nenek. Astagfirullahaladzim. Nih, Niel, Pak Hiday, please. Eh, lagi ya. Please, Naf, please. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, Karim. Pak Haji, Haji, Haji Jamar yang Haji enggak bener. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, Karim. Jajaran, nih, bener-bener, nih, magrom, nih. Ya, menghina gue bener-bener, nih. Awal kalimatnya aja udah gak bener, nih. Gue kangen, nih, kesininya pasti gak bener, nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, Karim. Siapa sih, tuh? Manusia yang atas namain dirinya. Kaki, 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 kaki langin, kaki langin. Allahu Akbar, ya Allah, ya, Karim. Astagfirullahaladzim, gue gak terimin. Gue gak terimin, nih. Gue gak terimin, nih, begini caranya, nih. Oke, dibaca lagi aja, Pak Haji. Karena gue mau pengen tahu isinya juga. Pengen tahu juga, boleh. Magrom, lo! Jajaran, lo, ya. Kayaknya nyuruh-nyuruh gue, lo. Lo diem, lo, gak usah ikut campur, ya. Gue lagi gedak, nih. Jangan lo tambahin bikin gedak, bikin kesel, ya. Ntar, ini, pahalian lo, ntar gue ngek-ngek, nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, Karim. Magrom, ya. Gue baca, nih, gue baca. Gue baca, lo, denger aja. Eh, jangan reaksi, lo. Diam aja, gak usah ngomel, ya. Gak usah nyatuk, diam aja, lo. Ya. Al-Quran ini jadikan pedoman hidup dan jadikan penerang dikubur kamu nanti. Bukan Al-Qurannya, tapi amalan-amalan kamu yang berdasarkan Al-Quran dan ajaran-hajaran hidup. Sang Baginda Rasul. Astagfirullahaladzim, bertobat. Kiamat sudah semakin dekat, dakjal sudah ada di mana-mana. Di seluruh dunia, kancuran sudah terlihat, bertobatlah sebelum kiamat. Jangan sepelekan pesan ini. Terima kasih. Pesan dari kaki langit. Wa shalom. Magrom, bener-bener berjajaran, nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, Karim. Gue gak terimin. Gue gak terimin, nih, begini caranya, nih. Gue pengen tahu, nih. Siapa sebenarnya, Tok? Hah? Kaki langit, kaki langit. Siapa, Tok? Oh, 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 oh. Pasti, pasti, nih. Pasti, nih. Kayak sobek, nih. Yang mukanya jelek, tuh. Yang mukanya kayak cobek, nih. Ya. Oh, bukan. Bukan. Bukan liar, pasti, bukan. Kalau dia, kan. Yang jelas, kan. Masih duit. Masih perhiasan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, Karim. Siapa, ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, Karim. enggak saleh pasti orang yang gede kami gue yang pertama gue nih manusia kardus iya iya benerlah enggak saleh lagi pasti manusia kardus hmm lo tunggu ya lo tunggu ke manusia kardus gue bakal samperin ya dulu dulu Allahu Akbar ya Allah ya karim lu kenapa kagak bilang minyol lu siapin ah Allah Akbar Allahu Akbar ya Allah ya karim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma mariklah nafimah rojok tanawakin azabannar orang makan calon-calon ya Pak Haji-Haji tiga kali ya ya ayo masuk dulu iya Pak Haji-Haji Jamal aduh panas panas aduh gue pengen marah nih gue pengen marah Aaaaaaah Aaaaaaah Bukus aja hajaaaah ha lima ceter-ceter lo liat liat pengirimnya siapa siapa pengirimnya baca pengirimnya dari surat kaki langit nah tuh dia itu bikin gue panas tau gak lo Apa sih? Sebenarnya siapa sih? Hah? Kak Gilang itu siapa ya? Kalau Sri pikir-pikir, kisaubek kali ya, Bu Ustazah? Iya, iya. Mungkin juga tuh orang. Apa maksudnya ya? Terus si aki-aki dateng ke kampung sini kayak gade ngundang. Terus sekarang kelakuannya kayak malaikat. Sosok bagi duit, bagi rejeki sama semua orang kampung. Maksudnya apa coba? Hah? Berarti kita jadi pengikutnya aja, Bu Ustazah? Kita jadi pengikutnya aja, yuk! Sorry, dorimori ya. No way, Jose. Lu yang mikir dong, Sri. Mikir gak mungkin gue jadi ngikutin dia. Bu ini siapa? Ustazah aja! Ho, lima! Gimana sih lu? Yaudah, Bu Ustazah, Sri baca suratnya dulu ya. Buruan, lama nih lu. Iya, sabar, Bu Ustazah. Ustazah. Ustazah hajah halimah. Hajah yang tersesat. Aduh... Ajan lu ya. Ngomong apa lu barusan? Sri cuma baca tulisannya di surat, dong. Ditulis hajah yang tersesat. Wah, panas! Gue panas! Semakin panas nih gue panas! Aduh... Dari tadi Bu Ustazah itu udah kipas, kipis, kipas, kipis. Kalau masih panas, Sri bantu tiup ya. Aduh... Sri, ah! Lu peyak banget sih. Yang panas bukan badan gue, Sri. Tapi hati gue nih, hati gue panas. Kurang ajar tuh orangnya. Sembarangan dibilang gue Ustazah tersesat. Ini gak tau gue nih siapa. Gue Ustazah hajah! Aduh... Halimah! Ustazah, jadi yang kurang ajar itu kisobek ya? Ya iyalah. Tapi... Taduh... Emang beneran si aki-aki entuh? Yang ngirim ini? Ya... Maybe yes, maybe no. Sri, terusin bacanya ya, Ustazah. Ya, Buruan. Al-Quran ini jadikan pedoman hidup, dan jadikan penerang dikubur kamu nanti. Bukan Al-Qurannya, tapi amalan-amalan yang berdasarkan Al-Quran, dan ajaran-ajaran hidup sang Baginda Rasul. Bertobat! Kiamat sudah semakin dekat. Dajjal sudah ada di mana-mana di seluruh dunia. Kehancuran sudah terlihat. Bertobatlah sebelum kiamat. Jangan sepelekan pesan ini. Pesan dari kaki langit. Gua salah. Dasar kurang ajar makrum tuh orang. Eh, Bu Ustazah. Jangan ngomong makrum. Itu tren maknya Pak Haji Tribul. Bonok! Boge! Bonca! Cerrrrrr! Enggak asik! Enggak asik! Enggak asik! Enggak asik! Cerit! Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Wah! Dagangan yang tadi nih. Wah, si kering kurang ajar benar-benar nih. Wah, ngelawan ame gue deh. Dipikir depan dagang rumah gue begini kali ya. Oh, dianggap lang kali deh rumah gue. Oh, pangkalan. Wah, pejajaran yang magrum nih. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Keleng! Wah, ini dia orang. Ngapain lo kemari? Gerobak lo nih! Bang! Pasal melukum Paji Jamal. Eh! Panggil apa ya? Panggil apa ya? Panggil gua apa ya? Oh, maaf. Pasal melukum Paji Jamal aja tiga kali. Ini saudara saya Paji Jamal aja tiga kali. Ini yang saya bilang, saya ceritain polisi. Katanya Paji Jamal aja tiga kali gak takut. Ini orangnya. Bang! Ini orang yang saya ceritain bang! Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.